Pemirsa libur panjang akhir pekan membuat Bandara Internasional Soekarno-Hatta ramai dipadati oleh calon penumpang. Terjadi kenaikan jumlah penerbangan rute domestik dibandingkan hari biasa. Suasana Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta ramai dipadati penumpang. Hal ini seiring dengan adanya hari libur perayaan wafat Yesus Kristus. Momen ini digunakan masyarakat untuk terbang ke sejumlah rute domestik, baik untuk pulang kampung maupun berlibur. Meski menurut data pengelola Bandara Soekarno-Hatta, peningkatan jumlah penumpang belum bisa dikategorikan signifikan. Pergerakan penumpang akibat libur panjang akhir pekan ini mencapai 122 ribu atau hanya naik 2 persen dibanding hari biasa. Tadinya kita mau antisipasi jumlah libur panjang ini harusnya tinggi ya. Cuma karena kita koordinasi dengan Airlines, penjualan tiketnya masih normatif aja. Malah muncul tiket tertinggi adalah di tanggal 6 sebelumnya proyeksi. Pengelola Bandara Soekarno-Hatta memprediksi tren peningkatan jumlah penumpang pesawat akan terjadi pada minggu depan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Dari Tanggerang, Banten, Hasnugara, AY News melaporkan. Dari Tanggerang. Dari Tanggerang.